oh saya bisa mempertahankan nama saya kembali dan menaikkan nama lagi kreator yang tiba-tiba boxing mencari exposure itu pasti nggak munafik pasti mereka cara exposure dream fight lo Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole pengen maaf tapi kan dia kalah miss ngapain lo tantang lagi eh gue seneng cari yang kalah-kalah kreator mana sekarang masuk ke combat sport bohong deh kalau nggak cari exposure nggak cari sponsor ujung-ujungnya kesana banget kenapa pilih one bertu masuk TV man terus mukulin mpa leka dia kan public enemy di Bandung the blue corner from warrior MMP Halo Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bumer satu bangsa akhirnya kumis ada di kursi panasnya Bang Jerni guys akhirnya suatu kehormatan gua bisa duduk disini loh Bang sumpah ini panas kursinya panas beneran guys sumpah karena di belakang ini ada foto-foto legend dan kebetulan legend salah satu legendnya itu kumis sudah pernah ketemu manipakio manipakio lo apanya manipakio sih ah ini rahasia kalau ya mukanya mirip manipakio loh kumisnya kumisnya iya miss lo tiba-tiba kenapa sih nongol di MMA nongol di MMA ini panjang ceritanya Bang ini kalau diceritain nih podcastnya apa nggak cukup nih berapa panjang kita ladenin miss dua hari dua malam nih kalau gue ceritain lo ngapain men tiba-tiba di MMA gitu dan langsung panggungnya megah nih one brand MMA gak nyangka juga sih Bang dapat wadah itu dia kalau ngomongin cerita sampai kayak memang panjang ya mungkin Bang sudah sedikit dengar ya beberapa video yang viral saat ini itu dia gak nyangka juga sih Bang itu dia memang ada kasus pribadi itu dia kasus pribadi terus lagi juga emang lagi tren juga dan gue FOMO sama tren ini kalau ngomong awalnya itu kan kumis latihan boxing Bang mungkin Abang pernah dengar panggilan bener-bener kan kita latihan bareng di Bali kemarin semangat ketemu Bang Jen juga Selaturahmi di Bali memang awalnya tuh kumis boxing Bang karena lagi trennya boxing kumis tuh gak tau kalau apa tuh namanya Bion boleh sebut merek nih Bion sama HSS nih rame Bang anak-anak muda dan tiktok kok pada tinju karena kumis stress kerjaan maaf ya sayang stress mengenapi istri jadi mengundang lah PT ke rumah private sama coach Alan Bang Alan latihan tinju buat melepas stress takanan pressure kerjaan berarti awalnya buat rilis stress nih iya rilis stress karena kumis punya panic attack jadi ngilangin panic attack tuh kata dok psikiater coba lari ke lebih keras kayak tinjuan atau tenangan akhirnya olahraga itulah ini lo olahraga tinju ini sebelum tren boxing ini beredar atau memang baru-baru ini aja setelah boxing beredar sesudah beredar beredar oke terus kumis melihat celah wow saya bisa mempertahankan nama saya kembali dan menaikkan nama lagi jadi udah kecebur sekalian lah jadi situasi saat ini kan ini memang industri bela diri lagi naik-naiknya kalau di mata seorang content creator atau influencer seperti kumis apa yang kumis lihat itu dengan fenomena saat ini kalau yang kumis lihat bang ya combat sport ini pertama positifnya kita olahraga bang olahraga yang kedua jujur pasti gak munafik semua kreator yang tiba-tiba boxing mencari exposure itu pasti gak munafik pasti mereka cari exposure kumis ini orangnya belak-belakan yang ketiga pasti cari sponsor cari cuan lah ini cari cuan itu pasti bang gak munafik pasti mereka cari itu dan ini lagi trend dan trendnya bagus menurut kumis sangat bagus positif yang tadinya banyak anak muda itu menampiaskan kayak narkoba tawang lah bullying akhirnya mereka bisa menampiaskan di jalur yang tepat jalur yang tepat nih ada wadahnya ada wadahnya daripada di jalanan gak jelas berantemnya gitu ya jadi itu ya kalau sudut pandang dari seorang kreator ya kreator iya iya ada celah disitu ada celah kumis lihat tapi ada celah lagi kasus masalah pribadi bisa kita lampiaskan yang ejek-ejekan dulu di sosmed emang lu ada masalah pribadi apa yang sekarang nih atau yang mana nih kan banyak ya lumayan sekarang nih sebenarnya banyak ya oh berarti ini sebenarnya baru pintu gerbang nih ini akhirnya kumis dapet jalan nih untuk menyelesaikan semua masalah ke kreator yang kumis gak suka oh ini nih momentumnya gitu ya oke oke berarti ini bener-bener gerbang lu lah ya iya mah untuk menyalurkan apa yang yang kasarannya birahi lu lah di dalam yang pengen memang gak suka sama orang bisa diselesaikan disini gitu ya pada tempatnya daripada di luar kan gak bagus malah kita apalagi temen-temen yang kreatornya kan ada follower bang sangat jelas sekali kalau kita menginfluence ke tempat yang gak seharusnya berarti nih sisi positifnya ke situ ya jadi lu menginfluence orang untuk ke hal yang positif positif ada lu wadahnya ada lu apresiasinya kalau disini ada hadiahnya ada hadiahnya juga terus kumis ada sedikit juga kalau ngomong kenapa kumis ada inter tuh bang apa ngeliat kan kumis lagi gak dentur 17 kota kebetulan kenapa 17 kota itu kumis mau jelasin bahwa ulang tahun Indonesia itu di tanggal 17 makanya kumis target 17 kota di daerah karena setelah tren ini bang itu banyak sekali anak-anak muda di daerah ini terinfluence bener latihan tinju mereka pengen masuk kayak ke ISS ke beyond itu dia akhirnya mereka ini latihan tapi gak dapat panggung makanya kumis support lah mau terjun ke daerah-daerah lo ngapain ke daerah-daerah tuh mis ikut maksudnya lo berperan sebagai apanya disitu jadi kumis akan nantangin kreator yang suka boxing atau mereka yang belum boxing kumis suruh latihan boxing kita influence kita buat event sendiri di daerah gitu bang berarti lo kayak ini ya meng-coordinir lah meng-coordinir secara gak langsung meng-coordinir teman-teman di daerah bang untuk buat event targetnya ke ISS beyond lo bergeraknya dari bawah dari bawah lo emang ditugaskan dari beyond dari ISS gak ada gak ada sama sekali jadi ada sedikit php sih sebenarnya koperi ini sebenarnya koperi ISS kan kumis kan kemarin tuh sempet berantem sama bang Delu ya Delu Uye sempet viral cuman sampai sampai sekarang gak dipertemukan juga jadi belum klimaks iya belum klimaks jadinya padahal udah minum SLB padahal jangan sebut gak apa-apa disini ada emin SLB sebut aja mis gak apa-apa sama Yunus juga emang kalau kompetitor harus berantem enggak sama Yunus sama Yunus juga gak juga dipertemukan kumis tuh dream fightnya sebenarnya Jeffrey Nicole sih tapi dream fight lo Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole pengen banget setelah melihat dia fax sama El Rumi di super knockout kumis pengen banget ngelawan Jeffrey Nicole kenapa kenapa Jeffrey Nicole karena dia pemain film gue pengen ngerasain gimana sih rasanya nonjok muka pemain film kan lo juga pemain film kan baru sekali dia banyak jam terbang lo abis nonjok dia bisa main film berkali-kali itu tujuan iya iya tapi kan dia kalah mis ngapain lo tantang lagi kumis seneng cari yang kalah-kalah jadi enak makannya jangan cari yang menang-menang dulu ntar kalau udah kayak Bang Jenwak baru kita nantang yang serem-serem ini belum pro nih ini kumis orangnya asli kocak banget belak-belak apa adanya loh dia ngomong ini gak ada dibikin-bikin fakta lo Bang iya kan kreator mana sekarang masuk ke combat sport bohong nih kalau gak cari eksposur iya kan gak cari sponsor ujung-ujungnya ke sana Bang masuk akal iya bener masuk akal makanya tiba-tiba boxing nah lucu nah tapi bagus sih gue liat juga kan memang lo ini latihan serius sampai lo sewa coach atau PT si Alan kan bukan si Alan ya si Alan namanya Alan kalau di Jakarta si Kumis gitu kan si Alan nah ini Bang Alan Bang Alan ya Bang Alan lo sampai sewa coach Bang Alan untuk menjadi PT lo dan gue liat memang gue kan kita kan follow-follan gue liat lah betapa seriusnya lo latihan gitu sedangkan kan yang gak bisa kita mungkin di luar sana cuma banyak nyari eksposur doang cuma latihannya ECEC asal-asalan itu gimana kalau lo liat kayak gitu kayak lo kena apa yang mendasarin lo sehingga lo memang serius terjun di industri ini kenapa kenapa gak asal-asalan aja lo latihan pertama karena kumis kayak menikmati aja bang semenjak kumis kena tonjok first time sparring itu kumis kena tonjok kok kayak jadi keren kena tonjok gue posting di sosmed jadi kayak banyak orangnya iba keren itu baru laki gue kan jujur bang ada basic dulu sering SMP SMA sering dibully dipanggilnya monyong karena gigi gue tuh monyong makanya kumis gue tuh gue tebalin nutupin monyong gue bang ini gue cukur ini mulut gue monyong makanya dipanggil nyong nyong dulu panggilannya monyong sering dibully gue bang masuk di kunciin di WC waktu SMA jadi SMA dimana SMA di Kalimantan SMA plus Kalimantan Timur Timur sama mis kita mis SMA di Kalimantan Timur juga mis apa Kalimantan mana di Berau Kalimantan Timur aku sama Rinda SMA Melati SMA 10 Melati sama Rinda pulun ikam pulun ikam orang Kalimantan Kalimantan SMA nya SMP nya Mondok 3 tahun Mondok pesanren sama mis ini makanya gue pake baju tatuan ini salah jalur itu ya BTW kenapa baju lo GTA 13 gue kayak kenal baju ini ini baju ini karena kumis memang karena benci sama orangnya gak sabar pengen mengukulin dia makanya gue pake bajunya ini sebenarnya kode gue gak sabar ketemu dia kayaknya belakang ada tulisannya juga tapi gue suka sama tulisan belakangnya sih bang makanya gue beli bajunya support dia juga support dia tapi gue pengen bertemu sama dia di di ring jika ada promoter yang menemukan tadi bilangnya Jeffrey Nicole iya itu second option dia kan ecek-ecek bang jadi si Yunus second option second option Yunus tapi yang pertama gue Jeffrey Nicole sih itu dream fight lo ya dream fight kumis Jeffrey Nicole berarti yang gak impian yang ecek-ecek Yunus gitu maksud lo Yunus iya karena dia pasti bobo kalau ada kumis Yunus kan juga abis kalah kemarin lawan Paris kenapa lo tantangan abis kalah ya kan itu udah kumis ngapain lagi gue misalnya cari yang kalah-kalah biar mudah baiknya tulisannya belakang tulisannya belakang coba coba kamera kamera nah gue bacain nih matalah dalam keadaan Islam bukan dalam keadaan bertinju ini kata-kata si Yunus nih ini kata-katanya apa mau tau artinya tanya Yunus lo tau gak lo pernah nanyakan dia gak gue gak pernah nanyakan dia karena kan gue belum fight sama dia belum tetap muka nih sebenernya kita mau fight cuman gak jadi cancel karena kumis lo mau fight sama Yunus sebenernya sebenernya kita dipertemukan di Bali ada salah satu promotor itu Rumble namanya dikarenakan mepet sama OnePret MMA jadi takutnya ada cedera jadi kumis pun gak cancel lo pilih OnePret OnePret kenapa pilih OnePret tuh masuk TV terus mukulin Paleka dia kan public enemy di Bandung sekalian mukulin public enemy di review emang lo ada masalah apa sama Paleka men dulu sih adalah case-case pribadi memang dulu case pribadi sekarang diwadahin kita selesaikan dulu kan memang ada prank tapi sekarang memang kumis liat dia lebih positif dibandingkan dulu cuman memang sampai saat ini tengilnya kan masih tengilnya masih jadi yaudah lah kumis makan memang yang nanteng tuh kumis bang oh yang nanteng lo nih iya ini memang kumis yang posting mukanya itu di instagram kumis karena kumis mau nantengnya memang kreator kreator yang yang sudah berlatih combat sport agar kenapa kumis nanteng kreator bang bukan yang pro kan mereka punya followers tujuannya agar yang biasa mereka posting-posting yang tidak menginfluence positif sekarang menginfluence positif itu sih makanya kumis kenapa nantengnya kreator jadi spesifik kenapa ke Paleka ini apa nih sebenarnya lo diapain sama Paleka emangnya pernah ada masalah apa sama dia dia sering nyanggol nyanggol kumis juga sih bang apa sih si kecil bocil tengil terus kontennya pemersatu bang sama cewek-cewek sok ganteng lah inilah itu oh oke gue makan terus tiba kumis posting rame tiba-tiba dihubungin mau gak selesain di oktagon kumis masih mikir kemarin karena kumis kan basicnya boxing kalau gak salah kan awalnya bukan di oktagon yang lo bentrok di ring tinju itu awal bentroknya itu tambah emosi lagi kumis bang kumis itu lagi fight di Banten kebetulan mereka campnya ngirim fighter nah kumis kebetulan alhamdulillah debut pertama menang lagi sujud syukur tiba-tiba gue gak tau itu ada dia dia tiba-tiba datang narek kumis bang syukurnya ada pengalan itu langsung tiba-tiba dimisahin lo lagi sujud nih ceritanya nih lagi sujud syukur terima kasih sama Tuhan sama Allah tiba-tiba dia ngangkat narek gitu loh bang gue kirain siapa gue kirain panitia atau apa gitu oh paleka tuh dia surprise jadi dan rame di tiktok lo rame 6 jutaan gitu lah followernya jadiin jadiin dia bilang mau nantang lo jual gue beli oke memang kumis yang memang posting ternyata dia sengaja untuk datang ke Banten memang mau nemuin kumis katanya ngincer lo oke lah jadi rame kalau kayak sekarang sih gue sebenernya sampai hampir tidak bisa membedakan mana yang real mana yang settingan ini mis itu kan pasti banyak yang komen lo juga ah paling settingan apa di settingan nah terus kalau digituin orang lo gimana jawabnya mis ini real kalau settingan ngapain kita posting ini real bang real dan memang kebetulan ada yang mau wadain ya dan ada yang mau wadain why not ya kenapa enggak one print MMA lagi mau wadain one print MMA TV suatu kebanggaan dan suatu kehormatan kumis dikasih panggung nasional itu dia dan ini debut pertama kumis juga bisa main di MMA bang ya ini rulusnya MMA rulusnya MMA bang kan kumis selama ini latihannya cuman boxing dan ini latihan MMA cuman sebulan itu dia dan paleka lebih tinggi lagi itu dia iya 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 bobotnya kan lebih besar dia iya kita ketemu di 65 ini boleh minum ya boleh silahkan minum aja mis di bobotnya berapa sekarang mis tau gak loh bobot katanya 70an 70an tapi kita ketemu di 65 peraturan dia latihan gak tuh kumis selama kalau kumis diajarin coach dari Balem memang dia yang doktrinan semua teman-teman kumis dari online coach online cem-cem faktor-faktor yang champion dia bilang selama lu latihan jangan pernah takut lu takut sama Tuhan lu aja yang penting lu latihan setiap hari latihan ngapain takut dia masalah dirinya itu urusan nanti yang penting lu tiap hari udah latihan dan saking seriusnya lu latihan sampe di warrior MMI ini iya warrior dua kali bang sehari bang sehari dua kali sehari dua kali ini gue support sih yang influencer kayak gini-gini ini gue demen karena menikmati bang sakitnya badan dipukulin lo menikmati sakitnya badan menikmati bang sampe sih karena ini bener ya katanya kalo kita capek kadang gak kita kasih jata sampe sih tuh ngambek tuh dia kamu sekarang tuh pacarnya sama gloves terus gak pernah kasih aku jata gara-gara ya karena udah capek badannya kok kebalikannya gue loh mis gue justru kalo lagi latihan lagi kenceng-kencengnya gue malah pengen begitu terus mis karena lo enggak lo memulai habit ini baru sah baru iya kalo gue habitnya dari kecil emang gue latihan karena gue mis kaget mungkin bang jadi lo loloh banget ya ada coach juga ngomong miss kalo sebulan sebelum fight kurangin ini ya oh memang disarankan sama coach lo ya ada bahasa kurangin sebelum jadi gak berhubungan suami istri sebulan sebelum fight ntar abis fight terserah lo mau jungkir kebalik salto belakang sama video itu tips dari coach siapa itu banyak juga sih ngomong-ngomong ya banyak lah bang jadi hampir rata-rata fighter ngajuin gitu iya ngajuin miss kurangin ya tuh di sama istri kayak gitu eh bang ini kumis kan kumis nonton nih konten-kontennya bang bang jen itu ada komen basmik itu kok konyol kenapa kenapa basmik dibahas agak sedikit agak ini banyak netizen Indonesia sekarang gak ngerti teknis satu niat kita kan menghibur tulus menghibur membuat podcast tuh gak gampang kumis tau banget tim kreatifnya berpikir keras banyak hal-hal sepele itu di komen itu yang lucu sih kadang oh iya iya komen yang mic oh yang mic ini mic abang mahal ini mahal ini mahal gak harus empat itu ada komenan yang kumis baca ada komen tentang bintang empat orang micnya harus gak harus juga menurut kumis itu podcast itu bebas kok ini kan sebenarnya memang gunanya buat digeser-geser ini bisa nih dan kita juga kita backup sebenarnya ada backup ini ada backup Saramonic lagi bro mahal nih bro kita backup ini yang sih yang mahal ini bukan mic podcast ini bang ini mic nyanyi ini tapi gak usah diurusin iya sih ngapain sih kalau komen orang tipe kreator yang suka baca komen aku juga suka sih kalau emang ini juga kadang-kadang lucu kalau baca-baca komen orang yang gak ngerti teknis satu juga kalau kebanyakan mic ini ntar gak kena kamera muka si narasumbernya tertutup sama mic ini kan kadang ini aja setengah mati nih videographer gue ngambil muka lo lo berapa kali digeser-geser kan tadi kepala lo kan susah kita tutup kan malah kita latihan ini malah latihan ya itulah netizen tapi bagus lah mereka ada koreksi dari mereka oke lah kita terima tetap koreksinya tapi sekali lagi kita juga udah pikirkan secara teknis untuk pengambilan gambar terbaik dan kualitas audio terbaik tuh seperti apa kita udah simulasikan lah udah kita berulang-ulang dari jaman dulu podcast masih ya belum ada subscriber tapi dijual ke spotify gak? masukin ke spotify? enggak saya harus masukin wah itu obrolannya tuh enak karena obrol-obrolan gini apalagi mic abang bagus semuanya karena kita sekarang anak muda sebelum tidur itu dengerin spotify itu dengan podcast oh gitu kok mis tuh seneng banget seneng banget dengerin podcast kayak pembelajaran strategi marketing itu sebelum tidur tuh saya dengerin dulu ya kayak ke doktrin di otak ya di otak gimana cara ngunci paleka habis ini lo dengerin podcast Zenwalk terus jadi bangun-bangun mulanya mau berantem istri pengen manjok istri jangan lah istri bodi sayang oke mis jadi lo fightnya kapan ini sama si paleka paleka ketemunya nanti 10 Agustus 10 Agustus iya di kudus di kudus iya iya sepertinya juga gue akan disana sepertinya apa sepertinya akan disana sepertinya karena kumis gak sabar pengen ngasih dia tong sampah juga karena dia ngasih tong sampah jadi kumis gak sengaja di Semarang kemarin datang lagi nih bocah jadi dia ngasih sampah dia kan punya case prank sampah dulu ya dia ngasih sampah lagi ngasih kotak makanan dia bilang mau minta maaf gara-gara masalah Banten yang gara-gara di Banten viral dia mau minta maaf kalau terima nih gue kira makanan makanan atau adi atau apa gitu pas gue buka isinya sampah gue lempar ketonjok ya memang sengaja gue terbang kan bang benar-benar pokoknya bedara lah jadi lo di prank sampah sama dia prank sampah gue tonjok berarti lo dianggap sama kayak yang di Bandung itu lo dianggap kayak wari iya berarti lo nganggap gue wari ini gue disini izin bang ya lo nganggap gue wari ntar lo gue jadi wari di 10 Agustus liat aja ntar lo kira-kira mau apain dia ini mis kalau kumis gak ngincar TKO atau apa itu TKO bonus menang bonus pokoknya kumis akan berikan yang terbaik ini makan siang gratis ini mis emang ini latihan mis sejauh ini katanya latihan kami gak boleh gak boleh di apa di posting kalau kumis kan posting ngasih liat itu menunjukkan bahwa kumis punya mental gak takut lo panjang banget latihan dari memang gue kan follow lo juga kan jadi tau lah lo latihan karena abang paddingin kumis juga iya pas di Bali ya lumayan lah powernya lumayan lah dapet lah mis ini kan lo terkenal dengan konten-konten lo kumar satu bangsa nih lo sekarang masih bikin konten-konten begitu mis masih tapi udah mengurangin lebih ke pot ngobrol kayak gini juga cuman kalau dulu kan biasanya bikini ya sekarang kurangin gue juga seduh sempet ngeliat konten lo sampe diranjang tuh kontennya sampe betap juga mandi susu yang rame mandi susu di bedlam itu dulu tapi kan youtube lo gede mis berapa subscriber dulu mis ada yang pertama tuh 600 kumis tinggal itu dia yang susumu yang kedua midolo itu 800 kumis tinggal yang ketiga itu kaisar kumis itu 800 800 kita kena bennet bukan ditinggal kena bennet ini yang sekarang kita bangun 3 channel lagi 3 channel lagi kenapa lagi bennet waktu itu ini judio lagi rame judio terus juga terlalu kumis 17 plus nya gak kumis nyalain gak ada watermark disclaimer nya disclaimer nya gak ada jadi kena strike strike oh yang kalau dia posting youtube itu ada 17 plus iya harus dinyalain kalau misalnya waktu nya dewasa kayak misalnya apa edukasinya menjurus terlalu dalam kayak bahasanya kayak terlalu vulgar kayak nge*** 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 itu pasti di kena oke lu sampe lu apa namanya sampe apa bikin challenge challenge gitu tuh ya banyak bang challenge kayak lepas baju lepas pelana seru banget tuh mis pokoknya selama 7 tahun udah cukup lah bang tontonan pemersatu bangsa eh 8 tahun 8 tahun 8 tahun di konten pemersatu bangsa nah lu kan bikin konten-konten seksi begitu emang bini lu gak marah bro kalau ditanya sih bang kalau di ini kan orangnya sebenernya open minded ya karena mantan-mantannya dia bule ini kumis ini nikah yang kedua oh yang kedua pertama pernah nikah gagal bedanya udah habis cuman 9 bulan eh 8 bulan ya 8 bulan nikah cerai umur lu berapa sih 31 sama gitu men serius kok sama dari samarinda pesantren berarti tapi rejeki aku semoga segera menyusul bangsa itu dia sama mulu kita mis gak tau jangan-jangan 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 apa bisa jangan-jangan kita mau buat produk lagi jangan-jangan produk apa tuh rahasia emang istri gak marah dengan kalau konten-konten seksi begitu emang kalau wanita mana sih yang rela suaminya dekat sama wanita lain abis itu terbuka pasti marah lah di mulutnya ngomong iya-iya gak apa-apa itu dia matinya panas bang pas tidur dibungungin gak dibungungin lagi kunci kamar tidur di sofa sampai besok 24 jam biasanya yayain aja dulu yang penting kan kita syuting profesional banget macem-macem profesional ya kenapa banyak model itu respect tapi kulit profesional lu nelan-lundah terus gimana itu nahan kan saya menahan nahan ya nahan nahan kenapa banyak model tuh bang berbonok itu ngantri bang serius bang di instagram kumis tuh banyak model pengen collab pengen collab karena apa karena dia kan model ini ruang lingkupnya itu-itu aja model seksi pengen di expose lah sama lu lah ya ketika dia nyaman ngonten nama kita dan treatment kita gak aneh-aneh profesional dia yang nyari kita bang bang mau dong collab sama bang kumis gimana nih bang wah ini kumis sampe hari ini karena gue gak diapa-apain sama bang kumis gitu makanya gue mau lagi rata-rata gitu kumis dapat jaga nama baik itu penting sih bang untuk tim model ntar tiba-tiba ada yang komen wah kumis bohong ntar tiba-tiba ada yang komen gitu gimana tuh itu pasir oh tuh pasir ada sih yang dulu sebelum nikah yang kumis pacarin binang tamu binang tamu lo pacarin ada oke istri yang ini yang kedua yang udah ngelahirin yang sekarang dari konten fake taxi viral niatnya gimmick pacaran eh nikah oh gitu yang ini nih iya yang sekarang itu dari dari model dari gimmick tuh padahal ya dari gimmick eh serius nah terus abang nih bang kita kan sampe padding tuh di balik kemarin sama abang brenda jadi gak sama siapa sama siapa brando brando iya kita tunggu tanggal mainnya kita tunggu tanggal mainnya tapi lu berani apa cuman konten doang ini serius 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 sama berani serius gak ada gimmick-gimmickan gimmick apa serius mau sama dia kalau mau brando kan memang ya dulu kan pernah ada sejarah masa lalunya kan dulu gue ikut turnamen di one pride yang ini kan menang 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 sampai final finalnya ketemu brando ya karena dulu mungkin gue belum bisa kontrol apa ya emosi gue jadi terlalu over confident terlalu menyepelekan lawan pada waktu itu akhirnya ya rezekinya brando lah dia dapet penangan kerahang ya spinning back kicknya kena kerahang gue karena gue terlalu open over confident hanya rebah iya ilang gue tidur gue itu tidur beneran tuh tidur oke itu gue bangun dari tidur sampe gue nger tanya brando nih gue cari brando kita rematch ya gue sampe gitu paginya gue sarapan breakfast ketemu di tempat makan di hotel kita harus rematch lagi gitu gue gitu dari selesai fight gue udah minta rematch udah berapa tahun nih sekarang minta rematchnya banget ini ya dari fight ini itu 2018 2018 sekarang udah 2000 2024 2024 2 berapa tahun 6 tahunan 6 tahunan bang brando tuh tinggal bang brando nih yes atau enggak ya berarti ya dari dari dia atau dari one petnya nih oh kita dari mana aja kita gak harus di di one pet ke promotoran kita di promotor mana aja oke oke siap dimana aja bang brando asal bayarannya sesuai kalau kalau influencer tadi kamu bisa realistis kenapa saya tidak boleh realistis betul kan kamu tadi bilang terang-terangan kalau memang seleb-seleb pada saat ini fight terjun di industri bela diri itu karena nyari exposure kenapa kita sebagai fighter tidak boleh terus terang kalau kita juga butuh realistis bayaran yang sesuai gitu mungkin memang kalau secara ketenaran followers influencer lebih banyak apakah karena itu ya bayarannya lebih gede ya aku kalau itu gak berani ngomong nah menurut kumis sendiri kalau ngeliat kan kumis kan temen-temennya real fighter ya menurut kumis itu bayaran real fighter worth it gak kumis kalau yang kumis liat sih karena beda-beda setiap fighter nih kumis dengar beda-beda beda-beda bayarannya beda-beda ya kalau secara garis besar secara general kalau kumis liat karena kumis baru terjun di dunia combat sport jadi kumis itu belum tau harga atlet itu berapa real fighter itu berapa belum tau jadi kalau kumis liat sih masih dalam mau gue sebutin gak nih mis berapa sih 2 itu gak wajar sih itu orang itu kalah itu kalah tapi kan ada di cover sampe 2 asuransi setelah kumis kan ada asuransi tuh kalau 2 gak wajar sih gak wajar sih kalau kumis dibayar berapa di wow besar sekali besar sekali ada yang lebih besar lagi ada promotor baru tuh nawarin lebih besar lebih besar daripada tapi kan kita hidup harus realistis men dia bilang tapi minta gorengnya agak ini bang emang gimana ya gorengannya sih seberapa besar lo kayaknya promotor ini juga ngeliat gorengan-gorengan exposure nya lah ya animo masyarakat seperti apa makin animo masyarakat makin tinggi fee nya makin gede berarti kan apa ini disini diambil ibroh nya nih diambil propositifnya jadi para fighter ini berarti kan harus belajar bagaimana nge-branding mereka ya kan bagaimana mereka bisa ngejual fight mereka biar orang menonton jadi jangan diliat dari sisi negatifnya aja tapi kan kalau kita kritis disini berarti kan untuk mencari solusi betul-betul apa nih yang harus dilakukan fighter biar bayaran real fighter bisa sama kayak bayaran influencer gitu loh personal branding itu penting sih apalagi kan kalau digaungkan saat ini oh para selebriti turun fight ingin menaikkan industri ini ingin mensejahterakan para fighter jangan malah terjadi itu sebaliknya gitu loh maksudnya yang terjadi malah jadi kesenjangan sosial nih yang influencer makin naik yang real fighter kok malah makin gila betul-betul ini kan dilema yang terjadi nih mis nah kalau dari sisi kumis sendiri melihat fenomena ini seperti apa mis ini kumis sempat denger sih bang ada salah satu curatan pro fighter boxing yaudah 8 tahun tuh inisialnya Bang D tuh dia dia ngerasa bayarannya gak wajar tuh dia dan malah kok yang baru-baru terjun kok bayarnya lebih mahal ya sebenarnya jawabannya simpel karena mereka yang bayarannya mahal lebih ngejual lebih bisa tau bagaimana cara ngejual fight mereka simpel jawabannya sebenarnya terus kumis bilang kemarin Bang sekarang berarti personal branding penting tuh dia kita contoh di fighter-factor luar deh yang boxing kayak King Ryan lawan Honey mereka ngegorengnya sampai bohemian itu gak masuk akal itu sampai mereka ngegoreng segitu rapi sampai ngebasap itu bohemian itu berarti kan berarti ini industri fight digabungin sama entertain jadi mereka dipaksa sekarang untuk personal branding kalau kumis ada ide gak sih untuk para fighter ini bagaimana untuk memantik cara berpikir para fighter biar mereka bisa paling tidak ngejual fight mereka nah ini Bang ini problemnya karena gak semua fighter itu pede Bang di kamera rata-rata pro-factor itu malu loh Bang dia nunjukin dia shadow boxing aja males iya kan dia pamer rata-rata yang real factor pamer itu jarang Bang jarang pamer karena mereka pakai ilmu bela diri makin dia jago makin merunduk iya itu betul kalau yang baru-baru belajar baru sebulan pokoknya semua di call out ini nyata itu betul Bang ini kan lucu ini kan fun fact Miss iya kan ini bener ini bener ini yang factor baru terjun semua di call out iya pokoknya gue banyak jago-jago itu kan mereka malah ilmu padi sama kayak cuma gue call out pokoknya yang bisa naikin sponsor gue call out itu bisa naikin sponsor maunya gue tuh butuh input gitu Miss untuk temen-temen fighter ini dari seorang influencer bagaimana seorang fighter itu biar bisa apa ya bisa konten gitu lah kasarannya bisa ngejual fight mereka itu gimana Miss ada saran gak kalau Kumis sih untuk kakak abang-abang senior yang udah lama di pro factor itu dia contohnya aja seperti Kumis ketemu legend Manipakiau beliau pun punya tim sosmed beliau pun punya tim yang nge-videoin beliau yang tugasnya emang ngurusin bagaimana nge-branding si Manipakiau ini iya sekelas beliau loh beliau legend saat ini udah legend masih ada tim dibalik layar beliau untuk ngontenin kemanapun atau lagi latihan meskipun cuman padding-pading dan itu terkonsep terkonsep itu dia atau lagi abis family iya harus ngonten sih Bang emang lagi-lagi training ya mau gak mau suka gak suka ke abang-abang senior harus ngonten lah itu dia harus aware lah iya aware harus dengan kondisi saat ini harus buka mata lah buka mata itu dia dengan ya saat ini zamannya sudah berubah berubah sosmed itu sih Bang kalau zaman dulu mis yang joko-joko bertarung tuh orang kenal gara-gara cerita uh si ini dulu yang pernah ada di juara ini ini pernah ngalahin ini ini dari cerita aja udah cukup pada saat itu tapi kalau sekarang enggak orang butuh bukti mana videonya iya mana kontennya mana kontennya apa yang menarik dari ini fighter sekarang kan gitu betul-betul apa nilai jualnya ini fighter iya itu yang yang kumis sedihin kasihan karena kan gak semua pro factor pede depan kabarnya mau gak mau harus memaksa dan memang juga ada alasannya ini juga sih mis kalau real fighter itu konten kenapa males salah satunya mereka udah capek dengan latihan harus ada tim lagi kan tapi budget lagi bang kayak Randy Pangalila aja sampai dia job-job shooting aja dia lepas semua dia fokus disitu kan maksudnya memang ini kan harus fokus dan kumis ini udah mikirin emang terjun di industri ini resikonya apa udah kepikir bang resiko ya katanya boxing itu lebih parah dibandingkan MMA ya kumis tau gak satu kali pukulan ribuan syarap di otak kumis putus udah tau resikonya abang mau nakutin kumis enggak emang ini tapi tapi kumis siap dan memang menikmati bang menikmati pukulan saat ini menikmati pukulan ya ngobatin kumis punya panic attack itu yang ngobatin sih bang mulai perlahan mulai hilang panic attacknya gara-gara pukulan rasa sakit di badan gue juga kadang gak kebayang gak habis pikir ketika yang baru-baru yang influencer baru terjun di industri ini terus ya kita sih gak berharapin gak kesitu cuman maksudnya hati-hati kita ini agak sedikit worry juga disisi lain kita ini ketika mau naik ring bener-bener kita matengin stamina kita fisik kita kita siapin jiwa raga kita ini semua kita siapin gitu jadi pukulan pun jadi kita gak belajar cuman mukul doang loh kita juga harus tau bagaimana dipukul nambung pukulan gimana kayak contohnya Randy Pangalila kemarin kan kalau bila diri ini cuman mukul doang habis sudah Randy Pangalila tapi apa yang terjadi kemarin Randy Pangalila dia bangkit lagi berarti kan dia membuktikan bahwa dia juga belajar bagaimana daya tahan mental dia pukul mental dia kebayang tuh kemarin kalau memang dia secara mentalitinya habis sudah Randy ya udah pasti KO sih kumis aja kebayang kayaknya udah hancur nih Bang Randy pasti KO tuh dia tapi wah di luar apa yang kumis bayangin emang jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi banyak banyak hal positif yang kita bisa belajar tuh dia kalau lo tanding kemarin yang bener-bener resmi baru sekali ya baru sekali ini kan lo kan gue liat circle-nya di Bali sama real fighter lo pernah gak sparring-sparring sama mereka ada di Bali ada banyak pernah lo dibukul sampai knockdown sampai TKO gak cuman babak blur gitu doang sih benjol gitu biru lo pernah ngerasain cuman pusing pulang itu ngerasa pusing itu ada bang kok sakitnya apalah gue di setelinga tuh nging gitu terus akhirnya kumis ngeluarkan statement buat temen-temen yang baru belajar kalau latihan tolong pakai headguard jangan sampai ini ada cash pengen keren-kerenan latihan gak pakai headguard lu mati gak lucu gak jadi trend boxing gak jadi panjang nih betul bang ya iya kita ini harus menjaga juga trend ini biar panjang buat temen-temen yang baru mis pesanin yang baru latihan pakai lah headguard jangan sosok jagoan gak pakai headguard latihan jangan ini kita harus jaga loh bang trend ini bang apalagi influencer-influencer yang baru-baru jangan sosok jagoan loh bang latihan sparring gak pakai headguard sok jago ini kan bahaya bang ya ini ini loh lu kalau mati trend kita habis bro kesian promotor betul bang ya serem ini gak sembarang gak main-main bang industri ini tiba-tiba bisa hilang bisa hilang kalau viral ada mis kalau lo lihat nih industri ini bakalan panjang gak bakalan panjang trendisi kumis 5 tahun ke depan masih hangat dan panas ini soalnya lagi mengarah ke sini semua ya ini gak cuma boxing loh abis ini ini sudah mulai kayak mama MMM udah naik duluan MMM udah naik kan tapi memang udah mulai ada boxing ini nanti kan akan berubah-berubah gitu terus tuh naik turun tuh ini akan semua kumisir di baku hantam udah ada tradisional fight wah makin keren ini akan semua kayak Muay Thai dulu awalnya di Indonesia tuh yang naik banget tuh dulu MMM udah naik pada zaman dulu cuman hilang MMM udah pernah hilang apa MMM udah pernah hilang udah pernah ada pernah hilang terus tiba-tiba masuk Muay Thai Muay Thai tuh pernah pada era jaman masanya Muay Thai tuh pernah pada era kemasanya tuh pernah pada jaman itu tapi kan ada MMA Wamdet MMA Muay Thai merdup merdup terus sekarang boxing naik MMA merdup habis ini MMM ini karena ada JK Saranggi aja nih MMA bersinar masih karena Bang JK UFC ke Indonesia yang memang lagi naik lagi jadi jadi kalau lu liat nih panjang panjang banget bang ini aku misalnya liat panjang banget bang industri ini panjang makanya kita sama-sama harus jaga apalagi yang influencer yang baru-baru latihan yang followernya banyak minta tolong banget kalau lagi latihan tolong pake headguard jangan sok jago jadi jangan meskipun ada coach bilang sama coachnya nih coachnya harus coachnya yang di camp harusnya ngasih tau pake headguard penting pengaman soalnya kan baru latihan Bang serem dan gue pengen tau juga kumis itu kalau ngeliat orang fighter kan punya filosofi ya filosofi masing-masing ini gue mau liat dari sisi kumis kalau kumis ngeliat ring atau oktagon itu seperti apa dari sudut pandang kumis ngeliat sebuah ring oktagon kalau Randy kan liat gue bisa ngeliat ring itu disitu gue tau disitu gue bakalan sakit disitu gue bakal dipukul kalau Randy kan gitu kalau kumis ngeliat pati mati kenapa mis? ya pati mati ya kayak jiat aja sih karena bagi kita jiat kok bisa gitu mis? lah kita kan nginflash orang positif pertama ini buat temen-temen yang terutama yang punya followers ya sebelum kita fight kita udah sering posting video latihan bahwa kita nginflash orang ke hal positif jadi olahraga buat gue kalau misalnya nanti pahit nih m***** di ring gue bangga gue bang kan nginflash orang-orang olahraga itu dia akhirnya gak m*****kan gak narko gak tau lagi gak bullying iya itu sih yang kumis gue itu baju lo bertentangan sama baju lo kalau tadi bangga baju lo tadi belakangnya ini kan karena karena si Yunus bang karena kumis pengen harus ketemu Yunus Yunus harus ketemu kumis nah bang kan ini abang podcast lagi naik-naiknya nih guys ini podcast bangnya lagi naik karena banyak faktor yang diundang yang viral-viral ini kumis ada challenge kalau abang tembus seratus ribu subscriber guys seratus ribu ya seratus ribu subscriber di tanggal sembilan September ulang tahun kumis sembilan September berarti berapa bulan lagi nih sisa dua bulan lagi dua bulan kalau dua bulan tembus seratus ribu guys kalian semua harus kuat seratus ribu kita pukulin bang Jen dia harus kita ikat tangannya sama kakinya gue pukulin ya ikat tangan aja lah jangan kaki gak semua kalau kaki lo keras bang emang gue lima menit aja lima menit miss yang ada tuh yang bilang tau yang dipukulin karena MMA MMA tuh mental lah siap dipukulin oke lah gue ikat tangan oke lah tapi kaki jangan ya gak kaki deal ya deal gak nih harus deal deal dong lo mau kebukulin gue lo dendam sama gue enggak gue mau akhili orang-orang yang dendam sama lo bantuin gue bantuin gue guys buat dua bulan 100 ribu ya deal ya bismillahirrahmanirrahim deal ya guys dua bulan please dua bulan ini kalian semua serbu yang gak suka sama bang Jen subscribe bantuin share subscribe ini karena gak suka please please yang gak suka ngomongin share ke facebook semua facebook twitter semua sosmed share pokoknya ya orang subscribe tuh karena suka ini karena gak suka ya harus gitu bang ini loyok ini ya harus minum amen nih lo SLB ya kapas ini SLB versus amen tapi amennya diikat biar seru isteri gue yang khawatir istrinya ini agak ini guys istri gue yang khawatir aku bisikin kalian pukulannya kumis paling seberat oh ini gue makin mau ngakirin Brandon tenang tenang masa lo suruh subscribe gue yang ngukulin oh iya bang salah satu lagi kan lo cowok mulu yang batang mulu yang diundang enggak ngundang cewek gitu kan lagi rame kan di faktor cewek juga ada ada Nikita teteh Nikita teteh Dinar Kak Pamela jadi bagus tuh mis diundang itu iya 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 kan faktor juga kita harus hidupin faktor cewek juga loh bang oke terus ada lagi siapa faktor MMA cewek ya yang kemarin yang China selawan ini loh lawan Indo dimana tuh yang di Semarang aduh oh istrinya Billy iya istrinya Billy iya 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 faktor MMA cewek diundang bang jadi cewek-cewek yang sering buat konten-konten gak jelas terlihat juga bang masuk ke dunia combat sport iya 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 ini bagus mis belum ada nih bang gue coba mis gue coba belum ada bunda langsung nyemret gue sakut habis itu mini gue pura-pura gak denger dong gue takut habis ini kunciin gue disini kan ya kan pulang kalau di kunciin lo kayaknya gak boleh main ke rumah gue lagi deh mis komper banget komisinya asli harus bang maksudnya bang inspirasi loh itu inspirasi mentang-mentang konten-konten lo cewek-cewek seksi mis lo kan gue kan udah menghijran ntar paling gue pake kacamata hitam sih ya biar gak keliatan kalau gak kelihatan ini podcast podcast bangin ketika undang cahaya merlum guys apakah kamu sudah berapa lama bertanding oke mis thank you mis udah main di podcast Zenwalk aku makasih banget juga semang banget mis oke mudah-mudahan fight lo lancar nanti di OnePrettyMeme lo bisa ngasih bener-bener lo menginfluent amin ngasih tontonan yang menarik di industri ini ya buat jadi lo mengedukasi fightnya jangan asal-asalan lo fight lo kalau asal-asalan fight gue yang gemes sama lo jangan asal-asalan lo siap terakhir lo punya pesan buat paleka latihan keras siap-siap jadi tong sampahnya kumis juga di 10 Agustus OnePret 81 Kudus jadilah manusia yang bermanfaat untuk sesama sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain ikutin terus podcast Zenwalk Zenwalk Ahoi